Beliau memberikan arahan. Mana yang seharusnya menjadi stressing ketika engkau memilih. Beruntunglah engkau, kau dapat yang dhatuddin. Yang berpegang teguh dengan agama. Taribat yadad. Ini ungkapan untuk menyebutkan selamat hidupmu. Tenang kau hidup, nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiaru dhatuddin. Memilih yang agamis. Dhatuddin. Seorang yang berpegang teguh dengan agamanya. Dan kita tahu dhatuddin di masa sekarang ini semakin sulit. Nabi A.S. ketika mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabar. Di balik kalian itu ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Al-Qabit ala dinihi, kalqabit ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, Itu seperti orang yang memegang barang api. Dan Nabi nyuruh kita A.S. mencari yang dhatuddin. Walau lama menyebutkan yustahab. Dianjurkan. Nikah dan titik. Menikahi orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Yang agamanya. Dianjurkan. Kalau antum gak mau, gak dosa. Tapi resiko tanggung sendiri. Makanya betapa seringnya kita, Para ustadz ini insyaallah, Mendengarkan keluhan-keluhan, Permasalahan rumah tangga, Tapi waktu mereka mau nikah, Gak pernah mereka konsultasi sama kita. Maka kadang-kadang anak tanyakan, Nanti salah, pilih pasangan hidup. Orang melakukan kesalahan. Nabi nyuruh dhatuddin. Ya kan cuma sunnah. Ya sudah, memang cuma anjuran. Gak wajib. Tapi muslim wajib. Tapi ternyata tidak boleh menikahi wanita nasraniya. Tapi tidak dihanjurkan. Tidak diarahkan untuk bersalah. Dan ini yang, Ya boleh dikatakan, Empat madhab itu, Menganjurkan hal ini. Apa dalilnya? Kalau bicara agama, Bukan bicara perasaan. Bicara apa kata Allah, Apa kata Rasulullah. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kala, Tun kahul mar'atu li arba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mengatakan wanita dinikahin karena, Empat perkara. Lima liat. Yang pertama karena hartanya. Jadi seorang laki-laki juga memilih kadangkala wanita yang, Fulus. Apalagi mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian kalau dapat orang tua yang mungkin kurang fulusat, Akhirnya anak capek belajarnya. Tapi ada orang tua mungkin yang kalau fulus, InsyaAllah, Sudah ke sekolah, Belajar. Bapak yang nanggung semuanya. InsyaAllah, Kalau bapak punya dua, Gak apa-apa. Artinya orang seperti itu, Realitas InsyaAllah. Nabi menyebut liman. Wali hasabihan. Dan karena, Faktor keturunannya. Nasabnya yang mulia. Kita tahu di bangsa Arab itu, Di Arab itu ada. Yang namanya berbangga-banggaan dengan nasab. Dan itu termasuk faktor jahili. Yang gak ditinggalkan. Sampai hari ini, Ada. Dan boleh aja, Gak terlarang. Anak mau cari yang, Mau yang orang Arab, Mau cari orang Arab, Itu fadwal. Gak apa-apa. Itu memang mau. Mungkin orang, Ngedura mau cari, Saya gak mau menikahkan kecuali semua orang. Ngedura. Itu hakmu. Gak apa-apa. Tapi ingat, Dianjurkan agama. Wali jamaliha. Dan yang ketiga, Karena kecantikan. Sebagian orang, Kepingin terkumpul, Tiga orang zaman. Berharta, Bangsawan, Terus, Rupawan. Yang keempat, Lidinya. Karena faktor agama. Setelah Nabi menyebutkan, Empat hal itu, Beliau memberikan arahan. Mana yang seharusnya, Menjadi, Stressing, Ketika engkau memilu. Beruntunglah engkau, Kau dapat, Yang berpegang teguh, Dengan agama. Taribat, Yadat. Ini ungkapan, Untuk menyebutkan, Selamat hidupmu. Tenang kau hidup. Nyaman muslim. Ini hijri, Siwayat, Imam Bukhari, Dan muslim. Jadi ingat, Datuk di. Seringkali, Ana, Menasihatin, Beberapa kawan. Dia mau nikah. Menikah yang kedua dia. Ana pesan sama dia, Syuf. Pesan Nabi SAW, Datuk di. Pesan Nabi SAW. Dia nikah. Berantak. Karena orang kasih, Datuk di. Ini Nabi SAW. Tapi kan enggak wajib. Betul. Enggak wajib. Engkau menikah wanita, Yang enggak taat sama Allah. Itu hak. Tapi resiko. Seorang yang menikahin wanita, Yang belum sholat. Dia berpikir, Nanti anak ajarin sholat. Soalnya anak sudah ngomong sama dia, Nanti kalau nikah sama anak ya, Kok siap sholat? Siap. Siap pakai jilbab, Dobel enggak apa-apa. Pokoknya apa yang diminta sama calon suaminya sebelum menikah, Biasanya itu wanita? Siap. Karena belum jadi istri. Ketika sudah jadi istri, Berbeda sih kamu. Maka, Ada sebuah kisah ya. Seorang yang datang, Anul pak, Keshabi ya pak ya. Yang dia mengeluhkan perbuatan istri. Akhirnya, Alim ulama ini menceritakan, Kita bersaudara tiga, Atau empat katanya. Anak punya kakak, Itu menikah dengan wanita, Yang kaya. Dengan harapan dia, Bisa memanfaatkan kekayaan perempuan itu. Ternyata keluarga itu perempuan matri. Dipers anak punya kakak itu, Sampai habis. Yang satu, Anak punya kakak, Anak punya adil. Menikah dengan wanita bangsawan, Dengan harapan dia menjadi terhormat ya. Antum gak menikah dengan anak pejabat, Atau apa kan. Antum ikut terhormat. Ini mantunya bapak fulan. Insya Allah. Ternyata dia diinjik-injik harga dirinya, Sama istri. Lalu katanya dia, Aku berfikir, Kok bisa kayak gitu? Aku ingat dengan hadith, Abu Hurairah. Bahwa Nabi memberikan arahan, A.S. Ini orang yang curhat, Dia mengatakan, Aku ini serasa gak punya harga diri di depan istriku. Maka dia mengatakan, Oh mungkin kau menikahin dia karena dia bangsawan. Betul. Ya aku sudah rasakan. Itu konsekuensi. Nabi sudah ngasih arahan. Hanya arahan, Tidak paksaan. Karena engkau yang akan merasakan rumah tangga. Dan sebaik-baiknya, Kesenangan dunia itu apa? Al-Mar'atul soleha. Istri yang soleha. Bukan yang cantik. Iya Ustaz, Kalau cantik dan soleha, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cerita seorang, Laki-laki yang menikahi wanita cantik sekali. Gak pantas laki-laki ini dapat perempuan itu. Kan biasanya orang kalau melihat pengantin itu ya, Ya Allah, pas banget gitu. Serasi banget. Yang cowoknya ganteng, Yang ceweknya cantik. Tapi kadang kalah, Ada yang gak serasi ya, Kadang kalah ya. Perempuan-perempuan kalau datang kondangan, Dia datang sama kita cerita, Ya Allah, ternyata suaminya tua. Padahal dia cantik muda. Ini kejadian ada seorang suami istri, Lagi duduk di depan rumahnya ya. Dilihat istrinya cantik, Suaminya gak pantas jadi pasangan itu. Tanyalah orang ini kepada perempuan itu, Kok bisa mau sama dia? Iya aku bersabar, Aku berharap kita berdua penghuni surga. Loh kok bisa? Orang yang bersabar dan bersyukur kan masuk surga. Aku berharap dia bersyukur dapat aku, Dan aku bersabar dapat dia. Seperti itu memang. Jumat boleh jadi itu perempuan memilih laki-laki itu, Karena soleh. Karena soleh. Berapa banyak perempuan-perempuan jamaah yang dijodohkan? Laki-laki juga dijodohkan. Lalu dia berpikir ya Ustaz, Ana cuma karena ingin berbakti sama orang tua. Benar Ustaz, Ana gak ada rasa sama dia Ustaz. Disinilah. Ketika engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jaya, Walaupun engkau gak cinta sama dia, Engkau tetap akan memberikan hak dia. Ingat datuti. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!